Anak Raja Wali, Jilid 30. Untung saja Hex Yang Set memang telah bersiap-siap sejak semula, dia telah memperkokoh kuda-kuda kedua kakinya. Dengan begitu dia tidak sampai terjerunuk maju ke depan. Sepasang kakinya tetap berdiri tegak di tempatnya, sedangkan tubuhnya membungkuk sedikit ke depan. Namun sebagai seorang yang berpengalaman, Hex Yang Set juga segera dapat merubah kedudukannya. Begitu tubuhnya terdorong ke depan hampir terjerunuk, segera juga dia menekuk tangannya, tahu-tahu sikut tangannya itu telah menyambar dada gadis berbaju kuning itu. Namun gadis berpakaian kuning tersebut benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa begitu sikut lawannya menyambar kepada dadanya, justru dia telah menahan dengan telapak tangannya. Ditahan oleh telapak tangan gadis berbaju kuning itu, sikut Hex Yang Set tidak bisa meluncur lebih jauh. Malah Hex Yang Set nyaris tulang sikut tangannya itu kalau saja dia tidak cepat-cepat menariknya karena akan kena dicengkeram oleh telapak tangan gadis berbaju kuning itu. Sudah tiga jurus berseru gadis itu sambil tersenyum sabar dan tenang. Jika dalam tujuh jurus lagi aku masih tidak berhasil merubuhkan kalian, maka jelas aku yang kalah dan tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Hex Yang Set seperti ucapan gadis itu bahwa telah berlangsung tiga jurus. Karena dari itu, dalam tujuh jurus pula pasti gadis itu akan berusaha untuk merubuhkan mereka. Tetapi Hex Yang Set seperti telah berjanji sebelumnya, seketika mereka teringat sesuatu, bahwa mereka sengaja akan menyerang serabutan lebih hebat lagi. Dengan begitu, dia akan menghabisi ketujuh jurus itu dengan segera. Bukankah jika telah sepuluh jurus, berarti mereka terbebas dari gadis berbaju kuning itu? Walaupun memang mereka ini tidak dapat merubuhkan gadis itu, namun mereka pasti akan puas, karena mereka toh tetap akan berada sebagai pemenang. Maka Hek Pek Siang Set saling liri. Mereka memberikan isyarat, untuk menyerang gadis berbaju kuning itu jauh lebih hebat lagi. Tidak perlu kita sampai berhasil merubuhkan gadis itu, cukup jika kita telah dapat menghabisi sepuluh jurus tanpa kita dapat dirubuhkannya berseru. Pek Siang Set, mengingatkan Hek Siang Set. Dan Hek Siang Set pun memiliki pemikiran yang sama, karena itu, mereka berdua mempercepat setiap serangan mereka, agar mereka dapat segera menghabisi sisa yang tujuh jurus lagi. Dengan begitu, tanpa si gadis berbaju kuning itu rubuh, namun mereka sudah sebagai pemenang. Gadis berpakaian kuning itu tersenyum mendengar seruan Pek Siang Set, kemudian dia telah berkelit dari serangan telunjuk tangan kanan Pek Siang Set yang hendak menotok jalan darah di ketiaknya. Totokan itu membuat Pek Siang Set memaksa gadis baju kuning tersebut harus menyingkir ke samping kiri, dengan demikian jarak pisah antara gadis berbaju kuning itu dengan Hek Siang Set cukup jauh. Hek Pek Siang Set sambil mengerahkan delapan bagian tenaga lewekangnya, segera menyerang dengan serentak. Waktu itu gadis berbaju kuning tersebut berpikir, hem telah tiba saatnya. Dan karena dia telah melihat adanya kesempatan, maka segera juga ia mengeluarkan suara siulan yang nyaring sekali. Tau-tau dia telah menghantam ke arah tengkuk Pek Siang Set. Hantaman gadis baju kuning itu dengan tepian telapak tangannya merupakan pukulan yang menimbulkan angin berkesiuran kuat sekali. Sebetulnya gadis itu hanya menabas dengan tepian telapak tangannya dengan gerakan yang tampaknya perlahan saja, seperti juga dia tidak menyerang sungguh-sungguh. Namun Pek Siang Set justru menyadari, jika sampai telapak tangan gadis baju kuning itu mengenai tengkuknya, tentu dia akan semaput. Karena angin dari serangan tepian telapak tangan itu, sesungguhnya merupakan pukulan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang sulit sekali dijajakinya. Maka Pek Siang Set tidak berani untuk berlaku ayal. Ia berusaha membungkuk, buat membiarkan pukulan tepian telapak tangan gadis berbaju kuning itu lewat di atas kepalanya. Dan memang tabasan tepian telapak tangan gadis berbaju kuning itu lewat di atas kepala Pek Siang Set. Namun yang tidak disangka-sangka oleh Pek Siang Set, waktu dia membungkuk seperti itu, justru kaki dari si gadis berbaju kuning telah menyambar secepat kilat ke arah kempulannya. Tidak ampun lagi, tubuh Pek Siang Set telah terguling. Memang Pek Siang Set dapat bergerak sangat lincah sekali, dia telah dapat melompat berdiri pula, namun mukanya telah berubah merah dan pucat bergantian. Bukankah seperti yang Siao Moai janjikan, paling banyak dalam 10 jurus Siao Moai akan dapat merubuhkan Jie Wielo Chiampu tanya gadis berbaju kuning itu. Dan pertanyaan gadis baju kuning itu sama saja seperti tempilingan pada muka Hek Pek Siang Set. Malah waktu itu Hek Pek Siang Set yang melihat gadis baju kuning itu tengah berbicara tanpa bersiap siaga, segera mempergunakan kesempatan itu tahu-tahu tubuhnya telah melesat bagaikan bayangan belaka, tangan kiri dan tangan kanan dilonjorkan ke depan. Dia telah memusatkan seluruh kekuatan luakangnya pada kesepuluh jari tangannya, karena dia memang hendak menghantam sepenuh tenaga kepada gadis baju kuning. Hanya saja, kira dia menyerang itu sama saja seperti dia melakukan pembokongan. Gadis baju kuning itu tetap berdiri membelakanginya, seperti juga tidak menyadari bahwa dirinya tengah dibokong oleh Hek Siang Set. Namun setelah tangan Hek Siang Set dekat pada sasarannya, tahu-tahu tubuh gadis berbaju kuning itu berkelebat. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat dan lincah sekali. Dia bergerak bagaikan seberkas sinar kuning belaka yang tahu-tahu telah lenyap dari metu Hek Siang Set. Dan buk punggung Hek Siang Set kena dihantam kuat sekali oleh kepalan tangan gadis berbaju kuning itu. Tubuh Hek Siang Set tidak bergeming, dia tetap berdiri di tempatnya dengan sepasang tangannya terlonjorkan ke depan, tetap bersikap dalam keadaan menyerang seperti tadi. Namun tidak lama kemudian telah terjungkal rubuh pingsan tidak sadarkan diri. Pek Siang Set terkejut melihat keadaan Hek Siang Set seperti itu dia menduga Hek Siang Set telah terbunuh di tangan gadis baju kuning tersebut. Dengan bentakan marah bercampur kuatir, cepat-cepat dia melompat ke dekat Hek Siang Set, dia pun telah memeriksa keadaan Hek Siang Set. Ternyata Hek Siang Set keadaannya tidak terlalu menguatirkan. Dia hanya tertotok pada tulang punggung utamanya, di mana beradanya jalan darah utama pada perputaran seluruh aurat syaraf seorang manusia. Tidak mengherankan, begitu jalan darah utamanya itu kena dihantam begitu kuat oleh kepalan tangan gadis berbaju kuning tersebut, tubuh Hek Siang Set menjadi kaku. Dan kemudian barulah rubuh tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Pek Siang Set mengurutinya. Lima menit kemudian terdengar keluhan, dan sepasang metu Hek Siang Set terbuka lebar-lebar. Begitu Hek Siang Set teringat apa yang terjadi, cepat sekali dia telah melompat berdiri. Pek Siang Set mengetahui bahwa Hek Siang Set hendak menyerang lagi kepada gadis berbaju kuning itu, karena Hek Siang Set waktu itu tengah penasaran dan kalap, karena dia telah dirubuhkan seperti itu. Jangan, kita memang telah dirubuhkannya kata Pek Siang Set mencegahnya, yang mengakui, bahwa dalam delapan jurus ternyata mereka telah rubuh di tangan gadis berbaju kuning itu. Dan mereka memang harus mengakui kenyataan tersebut. Sedangkan Hek Siang Set yang masih murka, memandang kepada gadis berbaju kuning itu dengan metu yang memancarkan kemarahan yang sangat. Tampaknya dia masih penasaran dan hendak menerjang lagi. Pek Siang Set telah berkata kepada gadis berbaju kuning itu, Baiklah, kami mengakui, bahwa engkau telah berhasil merubuhkan kami. Kami menerima kalah dalam pertaruhan ini, sehingga gadis cilik ini menjadi milikmu. Terserah engkau mau apakan gadis cilik itu. Gadis baju kuning itu ketika melihat Pek Siang Set telah mengakui dan menerima kekalahannya itu, cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya, dia telah memberi hormat dalam-dalam, katanya. Semua ini berkat J.W.L.C.M.P.E. berlaku murah hati kepada S.Y.O.M.O.I. Jika tidak tentu S.Y.O.M.O.I. tidak akan berdaya menghadapi J.W.L.C.M.P.E., karena dari itu, terima kasih atas sikap mengalah dari J.W.L.C.M.P.E. Setelah berkata begitu, sekali lagi gadis berpakaian serba kuning itu telah menjurah dalam-dalam. Melihat lagaknya gadis itu, yang dapat merendahkan diri, walaupun telah meraih kemenangan yang gemilang, Pek Siang Set berkurang amarahnya sebagian. Dia telah menoleh kepada Hek Siang Set, katanya, mari kita berlalu. Hek Siang Set rupanya masih penasaran dan murka sekali, karena dia masih mengawasi mendelik kepada gadis berbaju kuning itu. Setelah tangannya ditarik oleh Pek Siang Set, barulah Hek Siang Set menurut untuk diajak pergi. Gadis berpakaian kuning itu berdiri tersenyum manis saja, tanpa mengucapkan sepatah perkataan lagi. Gio Khoa melihat kemenangan gemilang dari gadis berpakaian kuning tersebut, bukan main gembiranya. Dia sampai bersorak dan telah menghampiri si gadis berpakaian kuning, dia menekuk kedua kakinya, berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya, dia pun berkata, Terima kasih atas pertolongan Cie Cie. Gadis berbaju kuning itu membungkukan tubuhnya, untuk mengangkat dan membangunkan Gio Khoa, katanya. Jangan banyak peradatan, semua itu hanya kulakukan seperti apa yang mampu kulakukan. Hu, hu. Kedua orang itu sangat berbahaya sekali, mereka memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Mereka sebetulnya merupakan lawan yang sangat berat sekali. Jika saja bukan memang kebetulan aku bisa menangkap kelemahan mereka, niscaya aku tidak mungkin dapat merubuhkan mereka. Setelah berkata begitu, gadis berbaju kuning tersebut mengajak Gio Khoa duduk di bawah pohon itu, kemudian melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya, kepandayan Hek Pek Siang Set tinggi sekali, walaupun tidak bisa disebut kepandayan mereka yang berada di atas kepandayanku, tetapi dengan majunya mereka serentak berdua, seharusnya aku menghadapi kekuatan yang tidak sedikit. Hanya saja tadi aku melihat, bahwa mereka merupakan manusia-manusia yang memiliki perangai sangat aneh sekali, di mana mereka mudah sekali dihasut, sehingga dalam keadaan marah, mereka akan lupa dengan penjagaan diri. Itulah sengaja aku menantangnya buat bertanding 10 jurus, dan ternyata apa yang kuduga itu memang benar. Mereka mudah sekali dipanasi, dan dengan begitu, aku bisa mencari kelemahan mereka dan berhasil untuk merubuhkannya. Tetapi jika memang bertempur sungguh-sungguh tanpa batas, dan juga mereka mengadakan kerjasama yang jauh lebih kompak lagi, miscaya aku akan sibuk sekali menghadapi mereka. Setelah berkata begitu, gadis berpakaian kuning itu mengawasi Gio Khoa, lalu katanya, adik kecil, sesungguhnya siapakah engkau dan mengapa berada di tempat ini, ditawan oleh Hek Pek Siang Set. Gio Khoa tiba-tiba menghela nafas, hampir saja air matanya menggelinding jatuh karena dia jadi sedih sekali, sebab dirinya telah diperlakukan tidak baik oleh Bong Kyi Siu, murid dari Hek Pek Siang Set. Segera juga Gio Khoa menceritakan semua pengalamannya. Gadis berbaju kuning itu setelah mendengar cerita Gio Khoa jadi menghela nafas juga. Mana Raja Walimu yang penurut itu tanya gadis berbaju kuning ini setelah mendengar betapa Raja Wali putih peliharaan Gio Khoa begitu setia berusaha menolonginya walaupun burung Raja Wali itu telah terluka pada sayapnya. Aku jadi teringat kepada Raja Wali yang pernah dimiliki ayahku. Gio Khoa bersiul beberapa kali. Akan tetapi Raja Wali itu tidak muncul. Rupanya burung Raja Wali putih itu telah terbang jauh untuk memberitahukan pada Hoan tentang keadaan Gio Khoa. Begitulah, Gio Khoa dengan gadis berbaju kuning itu bercakap-cakap beberapa saat. Dan waktu itu gadis berbaju kuning itu telah menanyakan, apakah Gio Khoa ingin diantarkan kepada paman hoknya. Tetapi baru saja dia bertanya seperti itu, justru di udara terdengar suara pekek yang nyaring dari burung Raja Wali. Waktu gadis berbaju kuning dan Gio Khoa mengangkat kepala mereka memandang ke tengah udara, mereka melihat seekor burung Raja Wali putih besar sekali, tengah berputar-putar di atas hutan itu. Sedangkan di punggung Raja Wali putih itu duduk seorang laki-laki cukup tua usianya. Dan lelaki itu tidak lain dari Hoan. Melihat burung Raja Wali itu, yang telah datang bersama-sama dengan Hokan, bukan kepala ngirangnya Gio Khoa. Seketika dia bersyul menyaring. Burung Raja Wali tersebut mengerti panggilan majikannya, segera dia menukik, dan terbang turun. Gio Khoa sambil berlari-lari menyahuti mereka, tidak lupa gadis cilik ini mengajak gadis berpakaian serba kuning, yang ingin diperkenalkan kepada Hokan. Hokan telah melompat turun dari punggung burung Raja Wali putih itu dengan sikap berwaspada, karena dia mengetahui bahwa Gio Khoa tengah menghadapi kesukaran, sedangkan burung Raja Wali itu sendiri telah terluka sayapnya. Dia bersiap-siap, buat menghadapi sesuatu. Kedatangan burung Raja Wali putih itu tadi, yang memekik tidak sudahnya, dan datang tanpa Gio Khoa, membuat Hokan mengerti bahwa Gio Khoa tengah menghadapi ancaman dan dia segera perlu sekali pergi menolonginya. Karena dari itu, dia segera melompat ke punggung Raja Wali putih itu dan Raja Wali tersebut telah membawanya terbang ke tempat di mana Gio Khoa ditahan oleh hakpek siang set. Tetapi ketika tiba di tempat itu, Hokan malah jadi heran dan bingung, karena dilihatnya Gio Khoa tidak kurang suatu apapun juga, di belakangnya ikut berjalan dengan tenang dan tersenyum-senyum seorang gadis yang cantik jelita berpakaian serba kuning. Hokan segera memeluk Gio Khoa, tanyanya, apakah engkau tidak apa-apa? Gio Khoa menggeleng manja. Tidak aku telah ditolongi oleh Cie Cie itu, Paman Hok kata Gio Khoa. Sambil berkata begitu Gio Khoa menunjuk kepada gadis berpakaian serba kuning tersebut. Cepat-cepat Hokan telah melepaskan rangkulannya pada Gio Khoa, dia telah menghampiri si gadis berpakaian serba kuning itu. Waktu tiba di depan gadis tersebut dia telah merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat sambil mengucapkan terima kasihnya. Paman Hok kata Gio Khoa kemudian, waktu gadis berpakaian serba kuning itu tengah merendahkan diri menerima hormat Hokan. Hokan menoleh dengan segera Gio Khoa telah menghampirinya. Tahukah Paman Hok siapa yang telah menawan kutanya Gio Khoa? Hokan menggelengkan kepalanya. Gio Khoa tersenyum katanya lagi, orang yang telah menangkapku tidak lain dari orang bertubuh tinggi jangkung murid Hekpek Siang Set. Mendengar keterangan Gio Khoa, muka Hokan menjadi berubah seketika. Orang Sibong itu yang telah menangkapmu tanya Hokan dengan suara agak tertahan. Sekarang di mana orang itu? Dan juga Hokan telah memandang sekelilingnya dalam keadaan bersiap-siap, karena dia mengetahui bahwa orang Sibong itu memiliki kepandayan yang liahai sekali. Orang Sibong itu telah melarikan diri Siang Siang menyahuti Gio Khoa, bahkan kedua gurunya, Hekpek Siang Set, yang bermaksud hendak menawanku, juga telah dirubuhkan Cie Cie itu. Hokan memandang kepada gadis berpakaian serba kuning itu dengan sikap setengah mempercayai setengah tidak, karena dia kurang yakin bahwa gadis berpakaian serba kuning yang usianya masih demikian muda telah dapat merubuhkan Hekpek Siang Set. Waktu Gio Khoa menceritakan kepadanya, betapa Hekpek Siang Set bermaksud menahannya dan gadis berbaju kuning itu bertaruh dengan mereka. Hokan mendengarkan bengong saja. Benar-benar hampir tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Tetapi memang apa yang terjadi telah ada di hadapannya, dan dia telah melihatnya Gio Khoa tertolong. Karena itu, tidak sudahnya Hokan memuji akan kehebatan gadis berbaju kuning itu. Gadis berbaju kuning tersebut pun telah mengucapkan kata-kata yang merendah, karena dia pun merasa canggung mendengar Hokan memujinya terus-menerus. Sesungguhnya, sangat luar biasa sekali kata Hokan kemudian. Hekpek Siang Set, mereka merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan sangat tangguh sekali, dan memang sulit sekali diterima akal sehat, bahwa Nona bisa merubuhkan mereka tidak lebih dari 10 jurus. Dan setelah berkata begitu, Hokan merangkapkan kedua tangannya, dia telah menjurah lagi kepada gadis berbaju kuning itu, katanya, Jika memang Liyah Hiap tidak keberatan, bolehkah aku mengetahui si dan nama Liyah Hiap yang mulia dan agung? Gadis berpakaian serba kuning itu tertawa. Janganlah Paman terlalu merendah seperti itu. Malah seharusnya Siaw Moai yang harus bersikap menghormat kepada Paman Hok. Telah lama sekali Siaw Moai mendengar kebesaran nama Paman Hok, dan beruntung sekali kita dapat bertemu hari ini. Mengenai nama Siaw Moai, sesungguhnya hal itu kurang leluasa dibicarakan sekarang. Dan kiranya, memang perlu juga Paman Hok ketahui, Siaw Moai Sio. Dan setelah berkata begitu, gadis berbaju kuning tersebut bersenandung dengan suara perlahan, dia mengangkat kepalanya memandang kepada langit, seperti tengah memandangi gumpalan awan, mulutnya berkemak kemik bergumam perlahan, bersenandung lembut sekali. Berpasangan, berkelana dengan Raja Wali Sakti, dan juga pergi berdua. Bermesraan, di antara mega dan tingginya gunung, di antara kesucian dan keadilan. Waktu itu muka Hok telah berubah. Dia memperlihatkan sikap terkejut, kemudian tanyanya dengan sikap yang ragu-ragu. Apakah, apakah Liyahyap adalah, adalah sanak dari Yotai Hiyap? Sintiaw Tai Hiyap Yoko. Gadis berbaju serba kuning itu tersenyum. Semua itu ada awal dan ada akhir, semua itu ada pertemuan dan ada perpisahan, maka Siaw Moai akan melanjutkan perjalanan, gadis berpakaian serba kuning itu telah mengelakkan pertanyaan Hok'an. Sedangkan Hok'an bertambah yakin, tentunya gadis ini adalah salah seorang dari sanak kerabatnya Yoko. Segera juga Hok'an telah berkata, tunggu dulu, Liyahyap, dengarlah dulu, ada yang perlu ku sampaikan kepadamu. Ya, katakanlah kata gadis berbaju kuning itu. Siaw Moai akan mendengarkannya baik-baik. Hok'an memandang ragu kepada gadis itu kemudian melirik kepada Giyoko A, baru kemudian memandang kepada gadis berpakaian serba kuning tersebut. Katanya, sesungguhnya belum lama yang lalu, aku baru saja berpisah dengan puterannya Sintiaw Tai Hiyap Yoko yang bernama Yohem. Mendengar perkataan Hok'an itu, tiba-tiba saja gadis berpakaian serba kuning tersebut telah memandang bersungguh-sungguh, kemudian tanyanya, kapan kalian bertemu dan dimanakah sekarang ini Yohem berada? Baru beberapa hari saja kami berpisah, rasanya belum lama berpisah. Begitu mulia hati Yohem Tai Hiyap, dan juga istrinya itu. Sasana Kounio. Betapa agungnya mereka, merupakan pasangan yang sangat ideal sekali. Mendengar Hloan, tidak menjawab pertanyaannya malah telah bergumam seperti orang kesima, gadis berpakaian serba kuning tersebut bagaikan tidak sabar, tanyanya, paman Hok, dimanakah sekarang ini Yohem dan istrinya berada? Mereka telah melanjutkan perjalanan, tetapi kukira belum begitu jauh. Apakah Liyah Hiyap bermaksud menemui mereka? Gadis berpakaian serba kuning itu menghela nafas dalam-dalam. Ya, ya, memang aku ingin sekali bertemu dengan mereka, namun rupanya memang bukan jodoh kami buat berkumpul. Gadis berbaju kuning itu telah berkata dengan suara menggumam. Memang sesungguhnya siyao Moai ingin sekali berkumpul dengan mereka. Tetapi jika Liyah Hiyap bermaksud untuk mengejar mereka, tentu mereka melakukan perjalanan belum terlalu jauh, kata Hoan. Tetapi waktu itu gadis berpakaian berbaju kuning itu menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia pun telah memandang ke atas langit, kepada gumpalan awan, lalu katanya. Sudahlah, nantipun kami akan bertemu. Dan wajah gadis berbaju serba kuning itu telah berubah biasa lagi, karena dia telah tersenyum manis pula, malah dia telah menoleh kepada Giohoa, katanya. Adik kecil, menurut apa yang kulihat, engkau memiliki bakat sangat baik sekali untuk mempelajari ilmu silat, maka kelak engkau harus baik-baik berlatih diri. Tentu jika engkau tekun dan giat berlatih diri, engkau akan menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, di mana tidak mudah orang menghina dirimu lagi. Baru saja gadis berbaju kuning itu berkata sampai di situ, tiba-tiba Hockan telah menekuk kedua kakinya. Dia berlutut di hadapan gadis berbaju kuning tersebut, katanya. Liehiap, maafkanlah atas kelancanganku, ada yang hendak kuajukan untuk memohon sesuatu dari Liehiap. Entah Liehiap mengijankan atau tidak aku menyebutkannya tanda seru. Ya, katakanlah kata gadis berpakaian serba kuning itu. Sesungguhnya, aku merasa kasihan dan juga merasa iba akan nasib Giyokoa. Dia seorang anak yatim piatu, yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Di antara kami sesungguhnya tidak ada hubungan darah, hanya saja, selama ini aku berusaha merawat Giyokoa sebaik mungkin. Cuma sayangnya justru aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dengan demikian, jika Giyokoa tetap berada di tanganku, berarti akan sia-sia belaka kesempatan yang ada padanya, karena dia tidak akan memperoleh suatu apapun yang berarti dariku. Karena dari itu, jika memang Liehiap tidak keberatan, ada sesuatu yang hendak kemohonkan kepada Liehiap. Katakanlah kata gadis berpakaian serba kuning itu. Sesungguhnya, sudah lama sekali terkandung niat di hatiku untuk mencarikan seorang guru yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi buat Giyokoa, sejauh itu aku belum berhasil. Dengan demikian, maka selama beberapa tahun, sia-sia saja Giyokoa ikut bersama denganku tanpa memperoleh hasil yang berarti, terlebih lagi dalam hal latihan ilmu silat. Jika memang Giyo Liehiap tidak keberatan, sudikiranya mengambil Giyokoa menjadi murid Liehiap. Setelah berkata begitu, Hokan telah mengangguk-anggukan kepalanya, sampai keningnya menghantam bumi, dan memerah bengkak. Namun Hokan tidak mempedulikan, dia tetap mengangguk-angguk. Tentu saja gadis berbaju kuning itu jadi repot. Dia telah berulang kali meminta Hokan agar bangun berdiri, namun Hokan tidak mau berdiri. Dia tetap berlutut dengan mengangguk-anggukan kepalanya tidak hentinya. Jika memang Giyo Liehiap mau menerima Giyokoa sebagai murid Liehiap, maka walaupun harus mati sekarang, aku tentu akan mati dengan metu yang meram kata Hokan lagi. Gadis berpakaian serba kuning itu telah menghela nafas dalam-dalam, dia memperhatikan Giyokoa beberapa saat. Sedangkan Giyokoa yang cerdas, pun telah cepat-cepat menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan gadis berbaju kuning itu. Gadis berbaju kuning itu tersenyum, dia pun telah perintahkan Giyokoa berdiri. Tetapi Giyokoa tetap berlutut, dia tidak mau berdiri. Sedangkan Hokan telah memohon terus-menerus. Hal ini membuat gadis berbaju kuning itu jadi sibuk bukan main buat perintahkan kedua orang itu berdiri dari berlutut mereka. Dalam keadaan seperti itu Hokan telah berkata lagi dengan sikap bersungguh-sungguh. Jika Liehiap bersedia menerima Giyokoa menjadi murid Liehiap, maka biarpun sekarang ini leherku harus digorok, tentu aku puas, dan sambil berkata begitu, tidak hentinya Hokan mengangguk-anggukkan kepalanya. Gadis berbaju kuning itu menghela nafas, kemudian dia berkata dengan sikap bersungguh-sungguh. Sebetulnya memang bisa saja aku menerima permohonanmu itu, yaitu menerima Giyokoa menjadi muridku. Akan tetapi, sayangnya kepandaianku belum bisa diandalkan, aku tidak memiliki kepandaian yang berarti. Setelah berkata begitu, gadis baju kuning itu perintahkan Giyokoa dan Hokan untuk berdiri. Tetapi waktu itu terlihat betapapun juga Hokan dan Giyokoa tidak mau berdiri. Mereka tetap berlutut, sampai akhirnya gadis baju kuning itu berkata lagi. Baiklah. Jika memang kalian tetap menghendaki agar aku menjadi guru Giyokoa, namun harus diketahui, untuk menjadi muridku, terlebih lagi murid utama, dengan demikian kau harus mengetahui larangan dan syaratnya, Giyokoa. Ya, katakanlah kata Giyokoa dengan cepat. Apapun syaratnya akan Giyokoa penuhi. Gadis berpakaian kuning itu berhenti sejenak tidak berkata-kata, dia hanya mengawasi Giyokoa. Memang gadis kecil ini sangat berbakat sekali, juga tampaknya dia sangat baik sekali hatinya, memiliki jiwa yang bisa ditempa dan juga memancarkan ketekunannya buat berlatih silat. Maka, karena melihat Giyokoa cocok untuk menjadi muridnya, gadis berbaju kuning itu pun tidak menampik lagi jika Giyokoa hendak menjadi muridnya. Dia hanya berkata pula, dalam hal ini, kau harus mengetahui dengan jelas Giyokoa. Dalam pintu perguruanku ini, tidak akan ada seorang muridku yang dibiarkan untuk mengandalkan kepandaian dan ilmu silatnya menindas pihak yang lemah. Jika memang hal itu terjadi, maka murid tersebut akan menerima hukuman yang tidak ringan. Hal itu akan tecu perhatikan kata Giyokoa kemudian. Baik. Sekarang kau dengarlah baik-baik. Selanjutnya, pantangan lainnya lagi, kau tidak boleh tekebur, tidak boleh karena memiliki kepandaian tinggi, lalu bertindak sewenang-wenang, dan juga kau harus selalu bertindak bijaksana, adil dalam memutuskan suatu persoalan. Mengertikah, kau Giyokoa? Ya, ia menyahuti Giyokoa sambil mengangguk-anggukan beberapa kali. Bagus. Dan untuk menjadi muridku, engkau harus bersumpah berat, bahwa ilmu kepandaian yang akan koharisi kepadamu ini tidak akan dipergunakan buat melakukan hal-hal yang tidak pantas atau juga melakukan kejahatan. Dan kata gadis berbaju kuning itu, Giyokoa segera juga bersumpah, jika memang nanti tecu mempergunakan kepandaian yang diwarisi suhu untuk melakukan perbuatan jahat dan tidak adil, biarlah tubuh tecu hancur tidak diterima langit dan bumi. Itulah sumpah yang berat sekali, dengan demikian telah membuat gadis berbaju kuning itu mengangguk-angguk beberapa kali. Cukup. Jangan kau bersumpah begitu berat. Dengan bersumpah engkau tidak melakukan kejahatan sebetulnya juga telah lebih dari cukup kata gadis berbaju kuning itu. Jadi, jadi Liyahyap menerima Giyokoa menjadi murid Liyahyap tanya Ho'an dengan kegembiraan yang meluap-luap. Gadis berpakaian serba kuning itu mengangguk-angguk mengiakan. Karena di sini tidak terdapat barang-barang sembah yang, maka biarlah nanti jika aku telah bertemu dengan sebuah kampung, akan ku beli alat sembah yang itu. Kalian boleh menanti dulu di sini, nanti kita lakukan sembah yang pengangkatan guru dan murid. Ho'an mengiakan. Demikian juga halnya dengan Giyokoa. Mereka menantikan di situ setelah si gadis berbaju kuning itu berlalu dengan gesit sekali. Dalam waktu sekejap saja gadis berbaju kuning itu telah lenyap dari pandangan Ho'an maupun Giyokoa. Waktu itu tampak jelas, betapa Ho'an sangat kegembira sekali. Berulang kali dia menasehati Giyokoa. Jika Kelak telah ikut gadis berpakaian serba kuning itu, dia harus belajar dengan giat, disamping itu semua nasihat yang diberikan gadis berbaju kuning itu harus didengar dan dipatuhinya. Giyokoa berjanji akan mematuhi dan mengingat pesan dari Ho'an. Ho'an juga berusaha untuk mengingatkan Giyokoa. Jika Giyokoa belajar dengan sungguh-sungguh, Kelak tentu Giyokoa akan dapat menjadi seorang pendekar wanita yang tangguh sekali. Tak lama kemudian tampak si gadis berbaju kuning telah tiba kembali. Dia membawa beberapa batang lilin dan juga beberapa macam alat sembah yang lainnya. Segera lilin, dinyalakan, dan di waktu itu juga telah disiapkan segala sesuatunya. Giyokoa segera berlutut pada alat-alat sembah yang itu, berlutut menghadap pada langit, bersembah yang pada langit dan bumi, bahwa ia bersumpah akan belajar dengan giat, disamping itu juga akan mematuhi perintah dari gurunya. Dengan begitu, berarti akan mematuhi juga semua peraturan di dalam pintu perguruannya. Jika sekali saja dia berhianat terhadap pintu perguruannya, dia bersedia menerima hukuman yang seberat-beratnya dari gurunya. Juga Giyokoa bersumpah, dia akan berusaha menjaga nama baik pintu perguruannya. Setelah bersumpah begitu, Giyokoa kemudian berlutut di hadapan gadis berbaju kuning itu. Suhu panggilnya tiga kali sambil menganggukan kepalanya tujuh kali. Gadis berbaju kuning itu tersenyum lebar. Dia mengulurkan tangannya bantu membangunkan Giyokoa, katanya. Bangunlah muridku. Mulai detik ini, engkau telah resmi menjadi muridku. Tetapi engkau harus ingat, harus berlatih dengan tekun dan giat, karena selanjutnya nama baik pintu perguruan kita terletak di tanganmu terlebih lagi jika kelak aku sudah tiada, tentu akan menjadi tanggung jawabmu untuk melaksanakan segala apapun yang menyangkut dengan nama baik pintu perguruan kita. Giyokoa mengiakan dan segera dia bangun memberi hormat kepada Hoan. Di waktu itu terlihat bahwa Hoan telah beberapa kali mengangguk-angguk sambil menyusut air mata, tampaknya dia gembira sekali.